Tokoh Pejuang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Dr. Andes Lambertus Jitmau ajak tiga tim pemekaran yang terdiri dari tim deklarator, tim presidium, dan tim percepatan bersatu tinggalkan semua perbedaan untuk membangun Provinsi Papua Barat Daya. Hadirnya Provinsi Papua Barat Daya merupakan buah karya dan perjuangan panjang dari tim predisium yang diketuai oleh Dr. Andes Yosafat Kambu, tim deklarator yang diketuai oleh Almarhum Deki Asmuruh, Aminadab Asmuruh dan tim percepatan yang diketuai oleh Dr. Andes Lambertus Jitmau bersama para kepala daerah Sesorong Raya kala itu. Dalam mensyukuri satu tahun penatapan Provinsi Papua Barat Daya, para pejuang pemekaran melaksanakan ibadah syukur yang berlangsung di gedung LG Kantor Wali Kota Sorong Jumat 8 Desember 2023. Dalam sambutan yang disampaikan, Lambertus Jitmau mewakili tim percepatan. Lambert mengajak semua tim pemekaran dari tiga tim yang ada agar bersatu menghindari perpecahan agar bisa merasakan hasil karya perjuangan mereka. Lambert menegaskan bahwa yang bisa mengerti dan menghargai jasa para pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya hanyalah mereka yang ada di dalam tiga tim pemekaran ini, sementara yang lain hanyalah penikmat. Untuk pemekaran yang sangat luar biasa dan itu saya berterima kasih pertama kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada masyarakat yang dikendukungan doa. Akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Coba bayangkan, masyarakat yang tidur di Jakarta itu hampir 150 orang. Saya dan Pak Yusafat harus kasih makan, harus bar hotel. Bukan satu, dua bulan. Lebih dari dua sampai tiga bulan. Kami dua ini siapa? Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan bisa menikmati yang terbaik. Akhirnya kami bisa melakukan itu. Jadi provinsi ini hadir, menurut perjalanan-perjalanan ketentu. Dalam artian, provinsi ini hadir untuk mensejakkan masyarakat pusentara yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Yang membawahi satu kota dan lima kabupaten. Itu harapan kita dan harapan negara juga begitu. Yang penting kalau kita membangun, mari kita bersah. Kita bergandingan tangan, tanggalkan beberapa persegi. Kita melihat pemimpin yang layak. Mimpin yang bisa hari untuk mengayami semua dan bisa membangun sesuatu untuk kepentingan masyarakat bangsa yang ada di sini. Itu yang penting. Jangan ada rontokan sana-sini, tidak boleh. Ting Liputan CWM Channel